Di suatu rumah bernomor 48 di Jakarta, hiduplah tiga bersaudari yang misterius. Jessie, sekalian tertua paling suka menari. Z yang anak tengah, jahilnya kadang gak kira-kira. Sementara Christy, si anak bungsu yang polos. Namun, sering jadi korban kakak-kakaknya. Setiap malam, mereka mendengarkan dongeng sebelum tidur. Kira-kira malam ini, dongeng apa dan dari siapa ya? Terima kasih. Kira-kira ada main tiktok ya pasti ya? Iya, terus dia jelas banget lagi. Udah, 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 udah. Kalian tuh gimana sih namanya adik kakak itu harus saling menyayangi. Kamu lain dengerin. Gak boleh gitu, gak boleh berantem dulu. Dengarin ya, sekarang ibu mau bacain dongeng. Dan kalian harus nyimak bener-bener nih. Soalnya nanti ibu bakal kasih kuis. Kok udah kuis? Iya, nanti kalian bakal dapet hadiah. Hadiah apa? Kalau misalnya kalian bisa jawab. Nanti kalian kasih, ibu kasih jalan-jalan ke Eropa. Oke, biar-biar. Makanya gak boleh berisik ya. Oke, kayak gantuin sih. Iya, gak boleh. Nah, ini tuh judulnya adalah Hans dan Gretel. Oke. Pada zaman dahulu di sebuah desa, ada sebuah keluarga penebang kayu yang amat miskin. Mereka mempunyai dua orang anak yang manis. Aku soal aja. Aku soal aja. Hans dan Gretel namanya. Pada suatu hari, ibu mereka yang baik meninggal dunia. Karena mereka setiap hari bersedih, maka ayah mengambil ibu untuk menyundurnya. Kayak kita. Iya. Ibu kita meda-meda. Iya. Memang papa kalian tuh playboy. Kita bimung usahin mana. Ternyata, ibu baru ini mempekerjakan mereka berdua dari pagi hingga petang. Dan hanya memberi sedikit makanan. Ibu diri hari hajin. Kita selalu suka. Udah, dengerin. Pada suatu hari di musim kemarau, sekarang kita tak punya makanan apa-apa. Besok pagi, bawalah anak-anak ke hutan. Dan tinggalkan mereka di sana. Kata ibu. Ayah terkejut mendengarnya. Bicara apa kau? Kalau kita lakukan itu, anak-anak akan mati. Mati kau. Jelat-jelat. Jelat-jelat. Bodoh kau. Kalau kita tak melakukannya, maka kita semua akan mati. Mana yang lebih baik. Sanggah sang ibu. Hans dan Gretel yang ada di kamar sebelah mendengarkan percakapan itu. Mereka sangat ketakutan. Gretel pun mulai menangis. Kak Hans, aku takut. Karena dirisak terus oleh istrinya, ayah akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Iya, ayahnya juga. Iya, ayahnya juga. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Dia punya ide. Jangan khawatir. Dengan diam-diam, Hans keluar rumah lalu mengumpulkan banyak batu-batu kecil putih yang bersinar jika terkena cahaya bulan. Esok paginya, Ayo cepat! Kita mencari kayu di hutan. Teriak ibunya membangunkan Hans dan Gretel. Ia memberi mereka sepotong roti. Lalu cepat-cepat semua berangkat menuju rumah. Akhirnya matahari itu mulai tenggelam dan sekeliling mereka mulai gelap gulitan. Dari jauh terdengar suara disir angin. Hush! Hush! Hans menarik tangan Gretel dan menyusuri jalan setapak di hutan tanpa ragu-ragu. Kak, kok bisa berjalan tanpa bingung di hutan yang gelap begini? Oh, batu kecil putih yang ku jatuhkan ketika kita datang tadi bersinar kena sinar bulan. Gretelnya bodoh. Ih, eh, bentar dong. Hansnya yang bintar, kan anaknya. Kan anak kecil kayak gitu. Lanjut ya, lanjut, lanjut, lanjut. Dan itu akan menolong kita ke jalan pulang ke rumah. Akhirnya, sampailah mereka berdua di rumah. Bagaimana mereka bisa pulang? Pikir ibu tiri mereka. Dan ketika ia membuka pintu, ia melihat batu kecil putih yang bersinar biter bareng. Malam itu agar mereka berdua tak bisa keluar untuk mengumpulkan batu-batu kecil putih, ibu mengunci pintu. Kak, kita bagaimana? Tenanglah, Tuhan pasti melindungi kita. Setelah berdoa, mereka berdua tidur. Keesokan harinya, ibu membangunkan mereka berdua. Dan seperti kemarin, mereka pergi ke dalam hutan. Apa boleh buat? Hans mencuil-cuil potongan rotinya dan menjatuhkannya di jalan sambil berjalan. Bahasir ini tidak banyak dicontoh. Jangan dicontoh ya. Tetapi, jejak yang sudah susah payah ditinggalkannya itu dimakan oleh burung-burung kecil. Makanya jangan membahasir. Begitu tiba di dalam hutan, ayah dan ibunya lagi-lagi meninggalkan mereka berdua di dalam hutan. Mereka pun bermain-main bersama binatang-binatang di dalam hutan. Kalau bulan muncul, kita akan mencari jejak yang kita tinggalkan. Akhirnya, malam pun tiba. Mereka berdua dengan cermat mencari potongan-potongan roti untuk jalan pulang ke rumah. Tetapi, mereka tak menemukannya di mana-mana. Kak, apa yang telah terjadi dengan potongan-potongan roti itu? Teriak Gretel cemas. Mungkin dimakan oleh burung-burung kecil. Kalau begitu, kita tak bisa pulang ke rumah. Tak bisa. Di dalam hutan bergema, suara lolongan keras. Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi, lagi. Ibu. Tuh kan. Salah sebut ya. Ini ibu. Mama beda lagi ya. Maaf ya ibu. Papa banyak. Soalnya banyak banget ya mama kita. Iya. Jadi bingung. Aku pun sudah memohon padanya. Akhirnya, mereka kecapean dan tertidur di bawah pohon. Mereka terbangun oleh suara kicau burung-burung kecil. Hah, tikus bukan yang mencucu? Kamu so tau Coba kalo suara burung gimana? Wih! Keren! Gak bisa loh sama kita Bagus, bagus Hans membangunkan Gretel Bangunlah, ada bau yang lezat deh Mereka berdua berlari ke arah Datangnya bau lezat itu Wah, itu rumah kue Atapnya tart Pintunya coklat Dindingnya biskuit Dan kelihatannya Enak sekali Teriak Hans Wah, seperti mimpi Kita bikin mimpi pasti Udah ya, lanjut-lanjut Teriak Gretel gembira Aku ingin makan yang coklat Kata Hans Roti ini juga enak Aku belum pernah makan roti yang sempuk ini Timpal Gretel Pada saat itu, tiba-tiba terdengar Suara keras yang bergetar Siapa itu? Berani memakan rumah kueku yang berharga Tiba-tiba Muncullah seorang nenek sihir yang menyeramkan Dan bermata merah Lalu ia menangkap mereka berdua Hihihi Anak-anak yang lezat Sebagai hukuman Kalian telah memakan rumput kueku Geren banget Coklat Geren banget Memang Emang Aku akan memakan kalian Lalu diseretnya Hans untuk dimasukkan ke dalam penjara Setelah itu ia berkata pada Gretel Sebentar lagi kau akanku makan Sudah seberapa gemuk kau sekarang Coba ulurkan tanganmu Hehehe Menenangkan sekali Hans mengulurkan tangan sisa makanannya Kepada nenek sihir yang ngerabun Ya ampun Sedikit pun kau tak bertambah gemuk Karena tak bisa berbuat apa-apa Lalu nenek sihir bermaksud untuk memakan Gretel Gretel Bakarkan aku roti Shhhhhh Aduh Kamu gak Udah Katanya kalian mau jalan-jalan ke Eropa Gak jadi Nanti jalan-jalan ke Cilacap Mau jalan-jalan ke Cilacap doang Jalan-jalan ke Cilacap doang Ke Prancis udah jadi nih ya Gak jadi nih Paguan Ratu nih paling jauh Lanjut lanjut Shhhhhh Gretel Bakarkan aku roti Sementara Gretel menyalakan api di tungku Si nenek bermaksud mendorongnya ke nyala api Tapi untunglah Gretel mengetahui hal itu Lalu Gretel kura-kura pergi ke depan tungku Nek tutup tungku ini tak bisa dibuka Nenek sihir tak menyadari kalau Gretel berbohong Dan ia mencoba untuk membuka tutup tungku Pada saat itu Gretel mendorongnya ke tungku Hahahaha Hahahaha Lagi Lagi Hahahaha Kayak seorang berada Oke Shhhhhh Tapi Gretel cepat-cepat menutup pintu tungku Lalu ia membuka pintu Kunci penjara untuk menolong Hans Kak aku takut sekali Gretel kau berhasil Kita telah dilindungi oleh ibu di surga ya Makanya jangan bilang si Gretel bodoh Tau tadi Gretel Tung kan Pinter kan dia Tau Makanya harus tahu cerita semua Oke Lanjut ya Udah jangan berisik Mungkin malem nih Mereka berdua berkelukan bahagia Setelah itu Mereka cepat-cepat lari dari rumah kue Tapi jalan itu terpotong oleh sungai besar Ketika mereka berdua sedang bingung Entah dari mana datangnya seekor angsa yang cantik Iya lah Mengantarkan Hans dan Gretel satu persatu kesebrang Angsa itu menunjukkan jalan bagi mereka berdua dari atas langit Akhirnya mereka sampai ke batas hutan Angsa ibu Sebenarnya angsa itu adalah ibu mereka yang ada di rumah Hebat Hebat Aku tahu ya Kau bisa jadi manusia Yang telah menjelma menjadi angsa dan menolong anak-anaknya Beti angsa jadi-jadi gitu? Ya karena mereka kan berdoa tiap malem Oh bener Ki Kalian berdoa gak tiap malem? Doa dong Jangan lupa berdoa ya Begitu angsa menghilang Datanglah ayah mereka yang sangat cemas Maafkan ayah Ayah tak akan membiarkan kalian pergi lagi Ternyata ibu tirian jahat itu Telah meninggal dunia karena selesai Yeayy Mulai saat itu mereka bertiga hidup bahagia selama-lama Yeayy Sekarang ibu mau ngasih pertanyaan kalian ya Satu-satu jawabnya ya Aku Kalau misalnya dari cerita Hans dan Gretel ini Kira-kira apa pesan moralnya? Aku 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 Kamu Christy Tidak boleh mencari ibu tiri Bukan gitu Kalau ibunya meninggal gak boleh mencari lain Kan harus setia Tidak boleh membuang anaknya Iya Tau apa-apa dan ini Kamu apa? Kita harus membohongi orang yang tepat Kita harus pintar Iya Jangan bodoh Kita harus mencari Jangan bodoh itu sama aja ya sebetulan Kita harus mencari solusi jika ada masalah Iya Apalagi Jangan jadi penghutus Harus berani Harus rajin berdoa Nah Apalagi Kamu gak jawab ya tadi cuma iya bener Iya bener Tadi kan aku Jangan jadi orang jahat kayak ibu tiri Iya Tapi kalau misalnya cahir istri lagi tuh kayaknya gak apa-apa sih Asal orangnya baik gitu Ayahnya nurut-nurut aja sama ibu tiri Iya Gak boleh terlalu bisa dimanipulasi sama orang lain Harus membantu adik Moralnya gitu Yang paling penting adalah Kalau misalnya kita itu sabar Kita itu selalu percaya sama Tuhan Dalam menghadapi kesulitan Pasti Tuhan itu bakal menunjukkan jalan pada kita yang terbaik Amin Jadi kalian itu kalau misalnya pengen sesuatu Pengen ngapain Pengen Pengen nilainya bagus gitu Harus berdoa Selalu berusaha juga Jangan doa-doa Jangan main tiktok mulu Makanya belajar Yaudah kalian jangan lupa berdoa dulu ya Selamat tidur Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi